Ekonomi Indonesia tumbuh 5,62 persen selama kuartal ketiga tahun ini atau naik 2,96 persen dari kuartal kedua. Namun masih melambat dibanding periode yang sama tahun lalu, sebesar 6,17 persen. Peningkatan pertumbuhan menurut BPS terjadi di hampir semua sektor ekonomi, kecuali sektor listrik, gas dan air bersih yang turun 0,41 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2013 banyak ditopang oleh komponen pengeluaran pemerintah, yakni sebesar 5,64 persen. Disusul konsumsi rumah tangga sebesar 2,92 persen dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,85 persen. Sedangkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp2.375,3 triliun. Pada triwulan ketiga 2013 atau naik Rp155 triliun dibanding kuartal kedua sebesar Rp2.219,9 triliun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto triwulan tiga 2013 adalah 5,62 persen year on year. Jadi triwulan tiga 2013 dibandingkan dengan triwulan tiga 2012.